Hai nah dari mana dulu nah terus like kamu curhat dan tidak tahu dari mana dulu terus aku ngomongnya bagaimana Oke kalau kamu tidak tahu curhat dari mana dulu aku ngomong dulu ya karena sekali lagi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah kamu videonya viral kamu minta take down Kenapa Ndok? 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 saya tahu tentang cc yang bisa apa namanya dia mau minta saran sama cc Kenapa Sayang? konak They canut saya bisa sudah tiga tahun kerja tapi ternyata Ya ada masalah keluarga terus cili ini juga kayak gini gitu saja yang sudah harus gimana gitu Oke Saya tidak tahu masalahmu apa Tapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, yang paling penting itu mana dulu? Yang harus kamu selesaikan itu yang mana dulu? Karena tidak mungkin dua-duanya kamu bisa selesaikan dalam satu kali. Ya C, sekarang kan saya gini, saya nggak mau hubungan sama keluarga dulu, jadi saya tuh menghilanglah gitu dari mereka, apakah yang saya lakukan sekarang ini bener apa? Salah gitu loh C. Oke, kamu menghilang dari keluarga kamu? Berapa tahun kamu menghilang dari keluarga mu, Duk? Saya sebelumnya sih saya nggak mau hilang. Saya sabar, sabar, sabar sama keadaannya. Saya selalu menerima apapun yang saya percaya sama orang di rumah. Saya selalu setiap bulan saya kirim sampai sekarang, saya tiga tahun di sini. Saya nggak punya jaringan berapa pun semua habis. Sedangkan saya berapa bulan yang lalu, saya dengar suami saya begitu begitu-begitulah, ya jadi saya gimana ya, sakit gitu loh C. Selama ini saya dibungungin aja gitu loh. Padahal saya udah percaya sama keluarga di saat saya kayak gini, keluarga saya membuang saya gitu loh. Jadi saya yaudah lah saya putuskan, saya menghilang dari mereka. Saya nggak menghubungin anak saya. Saya nggak menghubungin siapapun terkecuali ibu saya gitu C. Saya gimana sih? Saya tuh selama kerja di sini, percaya saya kirimin semua uang saya kirimin ternyata ternyata suami saya ya kayak gitu. Terus aku berpikir, ya Allah gitu. Pas dia itu sama aku tuh, nyangka aku yang bukan-bukan di sini, katanya aku kerja di sini. nggak bener lah, beginilah, begitu sama laki-laki lain. Sedangkan aku selama rumah tangga sama dia itu C. Saya buru-buru aku selingkuh atau gimana gitu. Jadi perjuangan aku itu nggak ada, nggak ada itu ya apa namanya, nggak dihargai sama sekali gitu loh C. Oke. Jadi aku putuskan. Terus? Ya aku putuskan, oke ini jalan yang terbaik. Aku udah menghilang aja, nggak mau menghubungin keluarga sama sekali. Karena mungkin, mungkin mereka bilang aku ini kejam. Tapi aku harus gimana lagi, aku udah kayak seterus banget di sini gitu. Udah utang aku banyak di sini, belan-belain keluarga, ya nggak. Aku pun juga nggak tahu nasib aku di sini sama majikan gimana. Jadi ini udah, udah jalan aku kayak gini. Pendapat CC ini bener apa nggak C? Oke, sebentar. Ah, saya tidak tahu bener atau salah. Wah, intinya kamu masih menghubungi ibumu nggak? Semalam aku menghubungin ibumu aku, bu, jangan nyari aku dulu. Aku mau menenangin pikiran lah, kenapa kamu? Aku denger gitu-gitu, bu. Tapi emang kenyatanya iya, aku selalu dibohongin dari tahun 2011 sampai sekarang aku digituin terus. Aku udah nggak mau, aku ngomong gitu. Tolong jangan kasih tahu sama suami ataupun anak-anak aku. Aku mau menenangin diri dulu gitu. Terus tiba-tiba aku bilang, yaudah gitu. Tapi tolong jangan kasih tahu segi apapun aku ngomong gitu. Oke, untuk sementara, untuk kamu menenangkan dirimu, bukan berarti kamu harus menghilang dari ibumu. Jadi kamu tetap harus komunikasi sama ibumu, ngerti nggak? Jadi nggak apa-apa kalau kamu saat ini menghilang dari suamimu, tapi bukan menghilang dari keluargamu. Faham nggak? Faham nggak? Iya, Cik. Dan kamu harus punya simpanan sendiri loh, Ndok. Kamu harus punya simpanan sendiri loh. Ya, tapi sekarang saya emang nggak ada simpanan sama sekali. Makanya aku kecewa, marah, nggak tahu sama siapa. Terus pokoknya banyak masalah aku. Aku rasanya kalau aku ingat semua itu rasanya pengen lompat aja, pengen bunuh diri gitu. Oke, sebentar, Ndok. Soalnya kenapa? Satu hal. Kamu boleh sumpah, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa. Tapi kamu nggak boleh mengakhiri hidup, Muman, Ndok. Faham nggak? Aku udah kecewa banget, Cik. Aku sapa di sini, tapi nggak digunanya. Oke, aku tahu sabar nggak ada gunanya. Tapi aku tetap percaya, Ndok. Kesabaran itu sangat berarti buat kamu. Karena anak-anakmu tetap nunggu kamu, Ndok. Ya, tapi saya kan anak-anak aku juga jadinya benci sama aku. Dibilangin gitu-gitu-gitu. Jadi aku itu percuma hidup juga buat apa gitu. Anak aku juga mungkin benci sama aku. Padahal aku begini karena berjuang demi keluarga, tapi nggak ada gunanya. Oke. Siapa yang bilang kamu tidak berguna, Sayang? Siapa yang bilang? Kalau kayak gitu. Siapa yang bilang kamu tidak ada gunanya, Sayang? Ya, karena aku berjuang, Sayang. Tapi kenyataannya hasilnya kayak gitu. Aku udah sabar belasan tahun, tapi nggak ada gunanya. Nggak ada benernya. Pokoknya nggak dihargai. Pokoknya semuanya hilang. Oke, tahu nggak, Ndok, kenapa kamu sangat kecewa? Ya. Karena kamu tidak punya simpanan uang sendiri, Ndok. Coba kalau kamu punya uang sendiri. Coba kalau kamu punya uang simpanan sendiri. Mereka tidak menghargaimu, kamu masih punya uang sendiri. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi kalau kayak gini, kamu nggak punya apa-apa, Sayang. Ngerti nggak? Jadi biarkan saja. Iya. Kamu harus kuat, kamu harus bisa. Jangan karena semua itu, karena kamu tidak dihargai, kamu ingin bunuh diri, salah, Ndok. Kamu tidak dihargai, malah kamu harus menunjukkan betapa berharganya kamu. Saat kamu tidak dihargai, kamu harus memberikan yang terbaik. Oke, sekarang kamu bisa ngomong di Youtube ini, bisa nggak kasih pesan buat orang-orang di Indonesia, keluarga mu khususnya. Apa yang ingin kamu katakan? Saya minta tolong sama orang yang ada di rumah, semua pun untuk siapapun. Jangan dikira di sini itu enak, tinggal nambah gaji, nambah gaji perjuangannya itu nggak segampang yang kalian bayangkan gitu loh. Di sini itu, Masa Allah, apa kalian tahu apa yang dirasakan kita di sini sebagai tekanan mencari uang dan mencari rejeki untuk anak-anak, berjuang untuk keluarga. Apa yang harus semua kalian pikirkan itu? Oke. Oke, aku ngomong dulu ya. Satu bulan, kalian minta uang berkali-kali. Terus dapat uang dari mana? Kelih Cepera Nendi, jualan. Jual apa? Tubuh ini misk elak kayak yang ini payu tadi doll. Dia car 100 dolar nggak payu. Jadi, buat keluarga yang ada di Indonesia. Kalian harus paham. Gaji satu bulan, satu kali. Kalian listrik, nggak bayar. Telepon anak-anak. Markonah Rabi, telepon anak-anak. Payjo Pegatan, telepon anak-anak. Mbok Bariyah Mati, Juk Sumbangan. Loh, kalian sendiri apa yang nggak ada usaha yang ada di Indonesia ini? Saya tidak bilang semua ya. Saya tidak bisa bilang semua keluarga. Tapi saya tujukan buat Anda yang merasa. Bagi Anda yang tidak merasa, nggak usah nesu. Tapi bagi Anda yang merasa terus nama nesu, Oh, jadi labrak, mbak. Soalnya ini YouTube-nya menumpang. Jadi, ini adalah kalau kesah seseorang anak di mana emosinya nggak tahu harus ngomong sama siapa. Dia bisa nangis sama saya. Lah, apakah saya bisa membantu? Ya, nggak bisa. Yang bisa membantu itu kalian yang ada di Indonesia, keluarganya dia. Nah, masalahnya di sini adalah bukan kita mencari atau membalas atau menyebarkan aib ya. Di sini bukan dia mengungkatkan aib. Tapi dia ingin bilang bahwa dia capek. Enggak kayaknya lorok, gak ngirimi duit sulapan. Bener gak, mbak? Ya, kita tuh di sini capek. Ibaratnya yang kalaupun memang uang, gak ada buktinya. Di situ enggak masalah. Yang penting minta dipengerti. Ngerti, ngerti. Kita itu di sini gimana. Gimana jangan terus menekan masalah uang ataupun apa-apa. Terus semuanya pokoknya yang intinya mengerti. Minta dinertiin gitu. Kita itu susah nyatai apa di sini. Bukan tinggal enak, tinggal minta, tinggal ambil. Oke, jadi intinya sama perpesan agar semua keluarga yang ada di Indonesia mengerti aja. Dan, tanya kabar, bukan tanya uang. Bener gak? Ya, satu kali tanya kamu makan belum, kayak kamu sakit, kayak apa. Boro-boro kayak gitu enggak dimarahin juga udah untung. dan juga suaramu hilang, dok? Wah, hilang saya. Oke, jangan nangis, jangan ngemosi. Udah masalah aku kan banyak di sini, kayak gitu-gitu. Pas, terus, majikan aku bilang, kamu mau enggak, katanya gitu, tahun depan, kamu, saya ajak ke Jepang, gitu. Tapi, saya minta tolong sama agensi. Agensi itu gak mau tahu, gak mau bantu, katanya. Nanti kamu ada itu-itu-itu lagi yang bikin saya pusing. Saya tuh harus menurut sama siapa, sama majikan apa, sama agent gitu loh, C. Apa ada? Ke Jepang, ke Jepang main kan gak apa-apa, dok. Kan ke Jepang main kan gak apa-apa. Iya, main gak apa-apa. Tapi aku takut, Pikiran aku udah kali dulu masalah keluarga, kayak gini-gini. Perusahaan majikan bilang, suruh ikut ke sana, nanti agent bilang katanya, takut gimana-gimana, kamu jangan mau ini dan itu. Jadi, seharusnya itu, saya harus gimana gitu loh, C. Oke, kalau kamu ke Jepang, liburan gak ada masalah, dok? Karena tetap majikan yang bertanggung jawab atas kamu. Iya, nah terus, kalau kita suruh di sana kerja, C, terus gak bisa balik lagi, gimana, C? Nah, kamu kerja berapa lama? Kan, cuma liburan, kamu bisa tinggal di Jepang dua minggu sampai satu bulan saja, mas sayang. Kamu gak bisa ke Jepang itu sampai satu tahun, dua tahun, dok? Oh, gitu ya, saya. Berarti aku harus menurutin majikan aja. Iya, iya dong. Kalau aku gak nurut, kan nanti takut diinterninit. Kalau aku nurut juga, pokoknya bingung, bingungnya sih terlalu banyak masalah dan gak tahu mikir gimana benernya, gimana harusnya. Oke, gak ada yang salah di kamu, terserah kamu, kamu mau ikut majikan atau tidak. Tapi kamu ke Jepang itu bukan untuk pindah ke Jepang, kamu cuma liburan. Apakah harus bekerja? Lah, iya, iya dong. Ya kan, menyiapkan makanan buat majikan, cuci baju kan juga bekerja. Ngerti? Oh, iya, iya, Gak, gak ngerti. Terus, kalau misalkan aku menolak, aku gak mau dijak liburan ke sana. Nah, kalau aku nunggu di rumah majikan, apa kita masih dapat gaji, C? Ya, seharusnya tetap dapat. Karena majikan liburan kan itu hak majikan. Tapi kan kamu harus tetap dikasih makan dan dikasih gaji dong. Oh, iya, iya. Ada apa lagi? Ya Allah, pikiran aku udah gak karuan, mikirin keluarga kayak gini, gak tahu lah, terserah aku, aku mau diomong ibu kejam, ataupun mau, ya, kejam atau gimana, terserah matang-mode di saat ini, saya gak mau ngasih tahu saya, kabar saya gimana-gimana, kecuali ibu saya sendiri, C. Oke, bagus. Yang penting ibu kamu jangan pernah ditinggalkan ya, sayangnya. Yang lainnya gak ada masalah. Ngerti? Ada yang lain lagi? Ya Allah, mudah banget, Masya Allah, aku dari kapan aku cari-cari YouTube, YouTube-nya, terus aku nanya sama temen, tolong dong cari nomernya, C. Yoni aku mau curhat rasanya, Masya Allah, tapi setelah curhat sama C. Yoni ada lega, ada senang, karena gimana ya, aku mau curhat sama C. Sudah lega sekarang? Sudah lega ya? Sudah pas ya hatinya? Ya, C. Ya udah. Ya. Aku bantu doa, agar kamu lebih tenang lagi, dan kamu dikasih rejeki yang lebih ya. Amin ya Allah, semoga sukses ya Allah, biarin orang mau ngomong apa yang penting aku punya, bisa sukses dan menunjukkan lebih baik lagi. Amin ya Allah. Yes, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, oke? Sudah sayang? Ya, mematikan diri HP-nya. Mematikan diri, tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Ya udah. Oke mbak, saya minta maaf, sinyal, sinyalnya bunuh diri, jadi kamu jangan pernah bunuh diri, karena saya menunggu kamu di sini, oke? Jadi jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, karena anakmu, ibumu menunggumu. Suami bisa ganti, seharusnya kamu berterima kasih sama suamimu, yang menyakitimu, karena setidak-tidaknya kamu bisa mencoba manok lain. Jadi, eh, prinsip, 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 prinsip perempuan, kalau kamu sudah disakiti sama laki-laki lain, jangan marah, jangan kecewa, taruh di hati, bisa ngerasaknya manok lain. itu tidak akan menyakiti hatimu sendiri. Bojomu tidak akan menyakiti hatimu sendiri. Dia ngomongi, enggak apa-apa di kelasnya, enggak apa-apa di selamati. Jadi, malah bersyukur. Saya tidak ada-adaknya mendapatkan lebih besar lagi, daripada suamimu yang dulu. Maksudnya, besar sabar. Rezekinya. Besar rezekinya. Enggak jelas orang-orang yang ngomong, besar enggak. Maklum. Gatel kabeh ya. Itu saja dari saya. Saya minta maaf, kalau ada kata-kata yang kepreset dan tidak jelas. Karena kebetulan tamunya lorun, ini gendeng kabeh. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.